1945, Hadir Tosyeh Kiai Haji Sashim Ash'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang berisikan istilah bahwa perjualan membela tanah air sebagai suatu jihad di Sabiruah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Hukum pemilihan negara dan merah penjajah adalah berdoai bagi setiap muka alaf yang merah penjajah itu termasuk jihad di Sabiruah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam kekurangan adalah syahid dan mereka yang mempunyai diperjuangan dan mencah persatuan bahkan menjadi kapitaan penjajah wajib untuknya diberani. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, pengurus besar Nahdlatul Ulama' mula rapat kosong Nahdlatul Ulama' sejauh dan barulah. Rapat dikiradikkan tol-kontestut Nahdlatul Ulama' di Jalan Bukan 4, nomor 2 Surabaya. Kita partilai setelah membahas kejahat perjuangan dan membicarakan supaya mempertahankan penjajah Indonesia. Nahdlatul Ulama' di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, pengurus besar Nahdlatul Ulama' akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad, sekaligus mengeluarkan fatwa jihad Do'is Akbar Nahdlatul Ulama' Hadratus Syekh Giyaji Haji Ashir Ash'arim. Peran melelah dan melewam penjajah itu fatwahi yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersedata atau tidak, laki-laki yang berada di luar jahat di dalam 94 km dari tempat masuk dan ke depan musuh. Laki-laki yang berada di luar jahat di dalam laki, kewajiban itu jadi padu kipaya yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Majendese Houghton bertindak sebagai panggungan apni untuk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok menyebarkan pampar maulih udara, menegaskan kekuasaan Inggris di Surabaya, dan kelarangan memegang senjata selain bagi mereka menjadi pasukan Inggris. Jika ada yang memegangnya dalam pamflet tersebut, disebutkan bahwa Inggris memiliki alasan untuk melibatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaya, saya sudah membaca sumpah berita Raya Sojian. Hadis saya langsung bergurau, Jaya. Awali dan akhir istiapidatuh saudara dengan menyebut kebiasaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, saudara-saudara yang anggota Indonesia. Saudara-saudara tanjuk kampung surataya. Alam-alam surataya. Pemudan-pemudan surataya. Selain masa dari kesantaraan. Kita semuanya telah ketahui bahwa hari ini Tentangan Inggrisnya menyerangkan pamflet-pamflet Yang memberikan suatu ancapan kepada kita semuanya Kita diwajibkan dalam waktunya mereka untuk menyerangkan Sediakan-sediakan yang berlaku dari tangan kita Mereka semuanya minta supaya kita dihantar kepada mereka itu Dengan mengangkatkan Mereka semuanya minta dan dihantar kepada mereka itu Dengan membuat berlaku ini Tandang doa kita pembila Tentang disgera perkataan yang memucapkan sumber-sumber hari ini Kita adalah bangsa besar yang memiliki beribu-ribu penjutaan yang memiliki Sebagai sistem kontak-kodipu Memang, sistem persenjataan yang kita memiliki Tidak semuanya dan secangguh persenjataan mereka Akan tetapi, kita mempunyai solat-solat semangat-solat Yang bersedia, pembela, dan mempunyai kapal-solat ini Walaupun harus melakukan diraga Semuanya sampai dihantar kepada mereka selanjutnya Namun kegiatan warna dan bangsa Kita bersama-sama menghormat Jawa-jawa, yang saya mau-jawa, yang saya mau-jawa, untuk dihantar kepada mereka Kita membuat ini Kita semua akan membuat diraga, bangsa Dan mereka seheat, sesutuki Ambilan seluruh salat kita Buat-buat, make kita Seperti, saya, bahkan itu Semua untuk kita Tetapi mereka Mereka, Bapak, 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 Bapak? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton